Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Ampera Kuding pada video kali ini saya mau membagikan tutorial mengenai bagaimana cara menginstall wordpress di dalam website kita ya khususnya sudah kita pasang menggunakan Apanel yang otak bedanya itu adalah salah satu panel gratis untuk mengelola server ataupun VPS yang kita miliki di sini saya sudah ada ya domain di muhasminomai.id di sini masih kosongan enggak ada apapun kalaupun kita lihat di panelnya di website ini muhasminomai.id masih kosong ya kalau kita klik di dokumen root nah ini masih kosong nifatnya enggak ada apapun kita akan coba download dulu si wordpressnya atau misalkan teman-teman mau gampang itu bisa juga di pada saat pembuatan website itu di klik add site pilih di wordpress deploynya ini tinggal diisi saja sampai ke versi berapa versi PHP dan seterusnya cuma saya enggak mau cara seperti ini saya mau cara yang istilahnya kita manual caranya adalah kita langsung buka saja di Google untuk ketikan download wordpress Oke nah disini nanti ada unduh wordpress oleh Indonesia Oke kita lihat Scroll kebawah disini ada unduh wordpress versi 6.0.1 tak klik saja disini dia dia memproses sampai selesai cuma 22 setengah Mega kemudian kita masuk di directory folder dari websitenya masuk kemudian kita upload disini nah kemudian eh kita klik upload file pilih download dimana tempat kamu letakkan ya tadi G sudah ada kalau sudah kita klik tombol upload ini memproses ditunggu saja Oke habis selesai Oke selesai kita silangkan saja ini saya enggak mau letakkan disini ya saya mau letakkan di luar di dokumen oh triple double root disini caranya adalah saya klik kanan saja cut kemudian saya masuk ke triple double root saya klik saja saya paste disini oke ada proses kemudian kenapa saya melakukannya karena supaya nanti si file WordPress ini bisa diwi ekstrak di website yang lain kalau misalkan memang di dalam server ini mempunyai lebih dari satu website jadi nanti tinggal saya klik kanan kemudian saya unzipkan nah saya saya letakkan ini mau di ekstrak kemana nih dengan di muhajmi.id ya muhajmi.id walaupun nanti ada domain baru tinggal disesuaikan saja kalau sudah klik tombol confirm oke di compression etas ini tinggal ditunggu saja proses ekstraknya Oke sudah selesai kalau di hilang itu sudah selesai ya kita masuk di muhajmi.id nah dia akan membuat sebuah folder baru seperti ini WordPress nah saya biasanya saya hapus dulu nih disini pernah saya delete more delete atau bisa di klik kanan delete ini confirm saja oke kemudian di folder WordPress kita buka kita klik saja di atas kiri dari kolom file file name kita pindahkan cut pindah ke muhajmi.id face di sini oke yang memproses selesai kalau kita buka websitenya di muhajmi.id kalau dia benar akan memproses seperti ini nah bekas WordPress di sini kita diminta untuk menginstall ya Nah kita langsung tinggal klik saja ayo disini nah tinggal nama basis datanya ini nama database ya nama database nya nah dari mana kita bisa mendapatkan nama database itu bisa kita buka di menu database disini oke nah ini sudah pernah saya buat nih kalau misalkan teman-teman sudah mengikuti video tutorial ataupun series dari VPS ataupun seputar VPS ini saya sudah pernah jelaskan ya eh kita tinggal copy saja nih nama database yaitu SQL muhajmi.id seperti ini ini kita kita tinggal copy kan sajalah copy ke sini nama pengguna ini biasanya ketika kita generate dari aapnl itu sama ya nah sandinya kita ambil dari sini nih kalau kita klik pasun ini nanti akan muncul tapi kalau kita tidak mau menampilkan kita tinggal klik saja nih icon copy di sebelahnya nah kita paste di sini ada tampil seperti ini dia gini rendam seperti ini ini sedang saja ini bisa kita ganti ya kalaupun nanti lain kan bisa teman-teman lihat secara langsung nih kalau mau saya ganti nanti bisa juga enggak ada masalah ahos pasti data ini biarkan ke lokal host prefix tablenya tuh kita WP oke underscore kalau kita lihat disini pada tabel SK muhajmi.id terbisa klik manager klik sin anyway kita akan coba masuk menggunakan bahwa admin ya saya mau copy nih tadi disini my ID passwordnya kita copy saya coba login go eh salah ini berarti I saja nih Hai Oke berhasil masuk berarti di sini juga kita hapus huruf d-nya Oke disini udah ada ya cuman disini kan di series ada di video sebelumnya saya pernah demo kan Bagaimana cara remote ataupun membuat ataupun mengelola database itu langsung dari software yang kita pakai disini saya misalnya menggunakan debaver ya Nah saya bisa remote di database ini menggunakan debaver kita akan coba hapus saja disini karena saya maunya kosong tanpa ada tambah tambah lain yang mengganggu jadi khusus untuk WordPress nya saja ini sudah kita klik tombol kirim Hai nah ini tinggal ditunggu nih jalankan pemasangan udah akhirnya kita ngisi nih jurus itu khusus misalnya eh belajar WordPress dengan ampere recording misalnya seperti ini memang pengguna misalnya saya masukin di sini mau hasmi passwordnya kita ketikkan sini muncul tapi kalau kita sembunyikan dia tidak muncul ini mau saya kosongkan saya sembunyikan ini pasukan ini lemah nih kita bisa setuju bahwa kita kita memang nyadari password tersebut lemah Oke jadi kalau kita coba saya masukin lagi Oke selesai email anda ini bisa kita isi misalnya di ampere holding ngmail.com ketampakan di bisa mencari ini biarin saja karena kalau misalkan teman-teman klik maka website teman-teman tidak akan tampil di Google ini di biarkan saja kemudian kita klik tombol install WordPress nah tinggal ditunggu Hai kalau saya buka ya domainnya lagi muhasmi dan my ID nanti dia akan kalau sudah selesai akan tampil tampilan homepagenya ataupun tampilan awal nah ini masih bermasalah karena ini masih proses instalasinya ini tinggal tinggal ditunggu saja nih ini saya tipu juga sedikit harusnya muhasmi tapi muhasim hahaha Oke tinggal ditunggu saja Hai Oke nah ini udah selesai ini teman-teman keterangannya berhasil nama penggunanya sama pasuan sudah kita isi ya kalau kita buka di halaman homepagenya kan tadi bermasalah di garabas habis lebih senangnya masih bermasalah di database ya karena saat kita buka itu masih proses instalasi nah ini udah muncul nih website kita SSN yang pun juga udah aktif Hai nah kalau sini secure kita coba login masuk Ayo kita akan coba tes di sini mau hazing Sorry mau hazing enggak ada tepuk Hai kita login masuk nanti kita bisa kelola nih kalau sudah berhasil login di sini nah inilah berhasil nih login jadi proses instalasi WordPressnya udah oke kita coba install plugins ya ataupun tampilan lah tema kita install di sini saya coba tambah baru kemudian saya pilih misalnya plugin yang S4 plugins tema Sorry pakai tema genet press misalnya Oke ini tinggal ditunggu saja nih Nah biasanya kalau dari proses pemasangan seperti ini websitenya itu enggak bisa terbuka di dalam arti masih maintenance ini masih kebuka karena api karena selesai ya Nah kita tinggal aktifkan saja temanya disini akan berubah juga jadi kalau saya duplikin ini mungkin belum selesai kalau saya aktifasi Oke refresh nah udah berubah nih tampilannya udah berubah ini yang sebelumnya ini yang baru Oke kita coba install plugins install plugins tambah baru ya kalau kita coba hapus aja dulu terapkan oke tambah baru tambah baru kita coba install plugins baru misalnya dipopuler kontak 07 saja kita install Oke enggak ditunggu ini udah berhasil sih website-nya juga udah jalan ya nggak ada masalah di sini oke oke lagi nanti aktifkan ini untuk buat form kalau kontak 07 ini kalau kita lihat sambil di usage-nya dari server kita seperti ini ya live-nya nih CPU usage-nya kalau dimonitor tadi udah kita aktifin oke udah juga udah kelihatan juga ya monitoringnya oke mungkin ini saja ya dari saya tentang bagaimana cara menginstal WordPress di dalam server kita yang sudah terpasang dengan panel di dalamnya semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya semua ini sebenernya selamat menikmati